Selamat datang di X Undercover, channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Frankie yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai alih forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, maka dari itu untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, komen, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Iya kan? Nah tapi kalau di film apa namanya, yang ada si Egy-nya itu, dokter ingat namanya? Scooby-Doo. Scooby-Doo itu saya nggak jelas anjing jenis apa, karena anjing itu besar sekali kan? Itu anjing keblokan itu Pak. Pinter dok. Iya tapi masalahnya kan penakut kan dia. Bisa main film dia. Kalau keblokan nggak bisa main film. Tapi mungkin ya, saya pernah ada tetangga saya waktu dulu waktu saya kecil itu. Waktu itu saya kecil itu, kalau menurut pendapat saya pada waktu itu gede-nya segede kuda. Iya. Segede orang dewasa lebih tinggi lagi. Apa disebut Blue Dennis atau apa ya? Anjing gede banget. Iya gede itu, itu ada tuh tetangga seberang rumah saya tuh kayak begitu. Pakai ada banyak bulunya nggak dok? Nggak, nggak begitu. Kalau banyak bulunya itu seperti film Benji kan, itu apa sih jenisnya tuh saya lupa. Tapi apa, Ben, St. Ben Hart apa ya? Itu namanya tuh. Tapi ada satu yang nggak bisa dipelihara, Franky Anjing. Tasmania. Tasmania? Tasmania the Devil. Yang hitam. Iya, yang dari Australia itu. Itu ganas banget dan itu nggak bisa dipelihara, Franky. Sama sekali tidak jenang gitu. Jangan dok. Nah, balik kepada gigitan-gigitan binatang nih dok. Sekarang kan manusia sudah banyak variasinya dok untuk pet ini dok. Ini sudah nggak berasa tau-tau kita udah deket-deket akhir tahun lagi nih. Tapi seperti biasa, walaupun udah deket akhir tahun, kita selalu mencoba untuk mencarikan bahan-bahan yang mungkin berguna buat yang nonton podcast kita ya dok ya. Nah, kebetulan hari ini, tadi ada pertanyaan dok. Pertanyaan menurut saya cukup bagus buat dibahas bersama saya. Saya nggak tahu dibahas sama dokter bagus atau nggak. Pertanyaannya sederhana dok. Kalau ada orang, apa namanya, digigit sama orang dengan gangguan jiwa atau orang gila. Orang itu bisa ketularan nggak? Karena analoginya begini, kalau ada orang digigit sama anjing gila katanya, dia bisa ketularan jadi penyakit anjing gila. Nah, orang tersebut digigit sama orang gila. Gimana tuh dok, nasibnya? Nah, ini pertanyaannya ini bagus ya. Tapi begini sih, kalau di antara seluruh tubuh kita, itu yang bagian yang paling banyak kumannya itu memang sebenarnya liur, Vege. Mulut, liur. Jadi artinya kalau kita digigit sama orang, kemungkinan kita kena infeksi itu besar, Vege. Karena dari gigitan terjadi luka, kuman-kuman yang ada di dalam liur itu bisa masuk ke dalam. Infeksi. Nah, jadi kalau itu misalnya terjadi, ya kita akan kena infeksi. Infeksi doang. Nah, tapi beda dengan anjing gila. Anjing gila itu masalahnya dia gila karena ada rabies, Franky. Oh, ada penyakitnya. Ada virus. Virus. Virus rabies, virus itu sangat menular. Dan virus itu kalau digigit, dia masuk ke otak, otaknya error, orangnya jadi gila juga. Berarti jawaban tadi saya yang nanya salah, dok. Jawabannya, dok. Apa? Saya tanya lagi, orang itu bales gigit nggak? Kalau orang itu bales gigit, berarti dia ketularan. Jadi gila. Itu niru namanya, bukan ketularan. Tapi ada juga yang satu, yang juga sangat berbahaya, Franky. Itu yang namanya sapi gila, Franky. Sapi gila. Iya. Sapi gila itu, di dalam sapi gila itu ya, dia itu menderita suatu infeksi. Tapi infeksinya itu, ini rada aneh, Franky. Kalau sapi gila itu, penyebabnya itu prion. Prion. Itu, belum pernah dengar belum? Tadi dok, saya dengar dokter yang omong. Soalnya pokoknya kalau yang belum pernah, pasti udah dengar. Nah, kalau penyakitnya penyebabnya biasanya virus. virus, kuman, atau jamur. Ini prion. Ini prion itu rada aneh, Franky. Dia dibilang makhluk hidup, bukan. Tapi dibilang gak hidup, ya gak tau juga. Mirip virus nih dok ya? Dia itu isinya cuma protein, Franky. Kalau virus itu isinya DNA. Atau RNA. Jadi artinya ada materi kehidupan. Tapi ini protein. Protein yang sangat menular. Namanya prion. Nah, ini ada di dalam liurnya. Jadi kalau dia sapinya itu menggigit orang. Orangnya akan ketularan. Yang terjadi apa? Otaknya jadi pada bolong-bolong. Bolong-bolong. Jadi seperti jadi kayak sepon. Kayak kubolo gitu loh. Kayak film kartun yang keju dimakan tikus. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya saya satu, Franky. Kamu tau gak kenapa sapi bisa gila? Sapi bisa gila? Iya, yang lainnya gila tuh. Kuda kan? Gak ada kuda gila. Aduh. Saya ngikutin cara dokter aja dok. Jawabnya dok. Apa? Dokter tanya sama sapinya dok. Oh, kan itu salah manusia, Franky. Tahu gak kenapa? Gimana dok? Loh, itu sapi itu setiap hari. Ini payudaranya dipencet-pencet, dipencet-pencet. Tapi gak pernah dikawin-kawin. Stres dia, Franky. Jadi gila deh. Nah, itu terus kemudian yang jadi masalah. Sampai sekarang kita tidak pernah tahu dengan protein tadi. Protein tadi itu bisa menular. Lewat gigitan sapi gila. Nah, sapi gila itu jadi masalah di luar negeri. Jadi kalau ada daging yang dari sapi yang sapi gila itu harus dimusnahkan. Dikremasi, Franky. Karena bisa nular. Nah, gini dok. Kita biasanya kalau ngomongin binatang. Itu kita bertanyanya sama dokter binatang. Dokter hewan dok ya. Tapi kali ini. Pertanyaannya saya terpaksa sama dokter manusia. Iya. Yaitu. Akibat gigitan binatang. Atau gigitan hewan nih dok. Kan kita gak mungkin. Saya digigit sama kucing. Oh, mungkin. Nanyanya sama si dokter hewan gitu dok. Loh. Nanyanya ke manusia. Dokter manusia. Iya kan, betul kan. Berarti kita. Kenapa dok? Dokter tau kenapa kita nanya sama dokter manusia? Ya karena yang digigit manusia. Nah, itu dok. Kalau dia sesama. Sesama kucing sama kucing. Bukan urusan kita lah. Nggak, tapi sekarang saya mau nanya dulu nih. Kamu tau gak binatang apa yang liurnya paling-paling-paling berbahaya? Liurnya dok ya. Liurnya. Saya gak tau apakah fenomenya dari, bisanya ular itu disebut liur atau bukan? Bukan. Oh bukan. Karena kalau itu lain. Liur dia, dia ke, ular itu punya liur. Tapi dia punya kelejar bisa. Dan kelejar bisa itu baru dikeluarkan kalau dia menggigit. Menggigit dan ada gigi bisanya itu yang ngeluarin bisa. Bukan dari liur. Tapi itu binatang saya tau ada di Indonesia bagian timur. Iya. Namanya orang yang suka ikut-ikut sama si Modo. Namanya Ko Modo. Betul dok ya? Iya. Lagi pinter saya dok. Nah dia itu paling beracun. Karena itu saking beracunnya kenapa? Kumannya banyak. Paling banyak kumannya. Jadi kalau misalnya dia itu kalau ketemukan, biasanya di sana dikasih makan kambing kan? Nah. Kasih kambing. Digigit sama dia. Abis begitu, abis begini. Ditinggalin. Nah dokter tau. Gak langsung dimakan. Kenapa dia liurnya sampai banyak kumannya dok? Ayo. Kan tadi makannya kambing dok. Tau gak dok kenapa? Gak pernah sikat gigi. Nah itu dia. Walaupun dia sikat gigi, gak pake pasta gigi dok. Dia gak pernah sikat gigi. Jadi begitu digigit. Gak pernah kumur-kumur. Sama dia di indiamain aja tuh. Lama-lama dia lumpuh-lumpuh. Gak bisa jalan baru di situ. Masa itu dimakan. Gitu. Si kambing tadi dok ya? Iya. Tapi ada satu yang mesti kita contoh dari si komodo tadi Franky. Apa? Yang mesti kita contoh kenapa? Dia tuh kalau abis ngegigit kambing begitu dimakannya bareng-bareng Franky. Oh. Urunan kan rame-rame kan dia dikerubutin rame-rame. Tapi itu sifat binatang seperti itu dok? Sifat hewan. Kebanyakan ya? Enggak. Belum tentu. Kalau kita nonton film Discovery Channel ya. Kalau ada misalnya ada sapi atau apa digigit sama singa. Wah itu saling berantem sih gak sama singa? Siapa yang aduk kuat tuh. Dan itu ada lagi ini kan. Yang apa? Haina. Haina. Rebut-rebutan itu. Kecuali satu kelompok dia. Kalau dalam satu kelompok dia sharing tuh dok. Nah jatuhnya supaya makannya bayarnya bareng-bareng. Nah dok. Jadi ini kan gini. Kadang-kadang kita mulainya saya bilang. Kita mungkin jangan sampai kita digigit sama hewan. Ya. Berobatnya sama si dokter hewan. Ya. Kita harus kira-kira dokter manusia dok ya. Ya. Nah itu seberapa bahayanya sih dok. Kalau kita digigit sama hewan. Dan hewan apa aja tuh yang menurut dokter. Ya yang paling banyak anjing. Anjing. Tapi sekarang pertanyaan saya satu nih. Ngetes lagi nih. Siapa yang paling hobi digigit anjing lagi? Aduh. Saya masih inget di film kartun mana nih. Kalau dokter kan beda sama saya. Kalau saya kan nontonnya tuh. Nontonnya. Yang saya nonton dok kebanyakan MotoGP. F1. Nonton sepak bola. Kalaupun nonton film kartun. Saya biasanya senengin Doraemon. Karena Doraemon tuh banyak. Isi kantongnya banyak. Ini paling disincan kali dok ya. Doraemon sih. Nobita. Paling sering digigit anjingnya. Oh Nobita. Kepada-mana kalau ada anjing. Kepada masih digigit. Terus kenapa sih maksudnya. Kenapa. Kamu tau gak. Bahwa anjing itu juga. Gak menggigit orang sembarangan loh. Gak. Karena saya tau. Kan saya punya anjing. Iya. Siapa yang digigit sama dia? Nah itu. Itu yang menarik buat saya dok. Jadi di rumah. Ini ada dua kan. Germany Shepard. Yang beratnya 40 kiloan tuh. Itu kalau ketemu orang. Dia tuh. Dia bisa perhatikan. Contoh. Dia ketemu saya. Dengan orang di rumah. Dia. Pasti cuma bunyi. Jadi menguik itu. Tidak menggonggong. Iya. Tetapi. Kalau ada orang-orang. Yang dicurigai sama dia. Atau dia punya. Virasatnya jelek. Itu dia menggonggong. Makin orang itu. Dia punya virasat jelek. Gonggongannya makin kenceng. Iya. Jadi kayaknya. Naluri. Seekor. Anjing ini memang. Ini gardok sih dok. Anjing saya. Jadi anjing penjaga rumah. Itu. Sangat kuat gitu dok. Nah. Yang digigit itu menurut saya adalah. Orang-orang yang dianggap menurut dia. Tanpa kita harus latih nih dok ya. Orang-orang yang dianggap. Atau siapapun yang dianggap. Bisa merusak atau mengganggu. Ketentraman. Yang dijaganya. Itu ada urusannya dengan dia kenal apa enggak. Hmm. Yang kenal atau tidaknya. Iya. Kalau dia kenal. Sudah dia kenal. Maka dia paling cuman diliatin. Dia tidak menggonggong. Tapi kalau ada orang yang baru. Dia kenal. Tidak kenal. Dia paling dia sebatas menggonggong. Kemudian dia mendekati. Kira-kira satu meter. Dekat orang tersebut. Dan digonggongin terus-terusan. Iya. Tapi yang bahayanya setahu saya. Kalau orang tersebut. Dianggapnya bahwa. Orang tersebut bisa mengganggu. Atau kriminal. Itu langsung diterkam. Iya. Tapi kalau. Kalau menurut kamu. Mereka tuh punya naluri enggak sih. Bahwa. Orang ini tuh. Baik sama binatang. Baik sama dia. Apa gitu. Jadi artinya punya etikat baik. Itu mereka punya perasaan ya. Ada. Kayaknya ada. Soalnya kayak tadi saya bilang. Si Miko. Kalau saya ajak ke studio disini dok. Dia udah kayaknya bos. Lalang keliling. Lalang keliling dia. Cuma liatin. Oh si Anu nih. Datang sama saya. Ketemu si Ilham. Ketemu si Rifki. Ketemu si Fitri. Ya. Malah minta diusap-usap kepalanya. Ilham ya. Gitu. Nah itu ada perang. Ada gini enggak. Kalau orang itu takut sama anjing. Dia akan lebih agresif juga. Ya. Kalau orang itu ada reaksi yang salah dok ya. Menurut saya dia. Ini saya bukan ahli anjing. Tapi saya cuman berkaca daripada kelakuan Miko dan Mola. Kalau orang tersebut melakukan reaksi yang salah responnya. Maka dia akan jadi lebih berani. Nah ini kan kamu ngomong nih anjing-anjing namanya pet kan ya. Ya. Tapi ada anjing yang sifatnya gak seperti itu. Yang kenal gak kenal ya diserang sama dia. Jangan dipiara dok. Bahaya itu. Yang seperti itu. Kebanyakan tuh anjing-anjing yang bulunya sedikit. Biasanya dok. Anjing pet itu sepengetahuan saya biasanya tuh bulunya lebat-lebat. Nah jadi saya punya Germany Shepard. Itu sebenarnya bisa termasuk guard dog. Anjing penjaga. Tapi karena dia bulunya panjang. Maka dia bisa dijadikan sebagai pet juga. Jadi ya banyak. Yang anjing sedikit saya dulu pernah punya doberman. Doberman saya apa? Diam dia. Tapi jangan main-main. Tapi dia penyerang ya tuh ya? Penyerang. Dia penyerang yang baik. Anjing polisi? Polisi sekarang banyak. Kalau K9 itu kan banyak. Zaman dulu kalau film Rintintin-Tin dokter tau. Itu Germany Shepard. Terus kemudian ada sekarang juga kalau untuk mengenali bau-bau narkoba. Dia banyak pake. Kadang-kadang golden retriever dia bisa pake. Ataupun. Kalau yang buat ngenalin jenazah itu. Kan ada yang tugasnya buat memu untuk cari ada-ada jenazah kalau ada bencana gitu. Sama gak? Sama. Tapi itu kan anjing yang sudah dilatih dok. Sama aja. Tapi gak semua anjing kan yang bisa dilatih seperti itu. Nah. Anjing yang bisa dilatih kebanyakan anjing ras. Karena mungkin dia kebanyakan makan keju jaman dulunya dok. Gitu. Nah jadi anjing-anjing ras itu memang lebih mudah dilatih. Dibandingin sama anjing-anjing kampung. Tapi anjing Indonesia sebenarnya ada satu katanya yang lebih gampang dilatih itu anjing dari Kintamani. Cuman galaknya bukan main. Anjing Kintamani itu galak. Bentuknya kayak apa sih? Putih. Putih tapi perawakannya gak terlalu besar. Kalau Miko Mola kan itu kan tingginya 70 cm. Kalau dia mungkin sekitar 55 cm. Sedikit lebih pendek dan gak terlalu besar juga. Putih. Bagus anjingnya. Cuman jangan main-main sama anjing itu. Galak. Galak sama orang lain. Galak dan susah diatur juga. Gitu. Gitu. Jadi kalau yang tadi saya sebutkan anjing yang bulunya sedikit. Rottweiler. Doberman. Budok. Pitbull. Itu anjing-anjing kayak gitu. Ngelatin tamangnya aja udah serem dok. Loh anjingnya yang Tom and Jerry itu. Yang suka. Tom and Jerry. Yang badannya kudu itu lho. Iya. Tom and Jerry nih dok ya. Iya kan ada anjing gitu yang anjing yang galak gitu. Itu. Tapi ini gak pernah gak mau gigit anjing yang dia mau gigit. Kucing-kucingnya aja. Kalau gak pitbull ya bulldog itu dok. Karena jalannya kan begini. Iya kan. Nah tapi kalau di film apa namanya. Si. Yang ada si Egy nya itu. Iya. Dokter ingat namanya. Scooby-Doo. Scooby-Doo. Scooby-Doo itu saya gak jelas anjing jenis apa. Karena anjing itu besar sekali kan. Itu anjing keboon itu. Pinter dok. Iya tapi masalahnya kan penakut kan dia. Bisa main film dia. Kalau keboon gak bisa main film. Loh enggak tapi mungkin ya. Saya pernah ada tetangga saya waktu dulu waktu saya kecil itu. Waktu itu saya kecil itu. Kalau menurut pendapat saya pada waktu itu gedenya segede kuda. Iya. Segede orang dewasa lebih tinggi lagi. Apa disebut Blue Dennis atau apa ya. Anjing gede banget. Iya gede itu. Itu ada tuh tetangga seberang rumah saya. Pakai ada banyak bulunya enggak dok? Enggak. Enggak begitu. Kalau banyak bulunya itu. Seperti film Benji kan. Itu apa sih jenisnya itu saya lupa. Tapi apa. Ben. Sin Ben Hart apa ya. Itu namanya tuh. Tapi ada satu yang gak bisa dipelihara Frankie Anjing. Tasmania. Tasmania. Tasmania the Devil. Yang hitam. Iya yang dari Australia itu. Itu ganas banget dan itu gak bisa dipelihara. Sama sekali tidak cindak gitu. Jangan dok. Nah balik kepada gigitan-gigitan binatang nih dok. Sekarang kan manusia sudah banyak variasinya dok. Untuk pet ini dok. Anjing. Kucing. Terutama yang kalangan kawan-kawan saudara saudara kita yang muslim itu. Pihara kucingnya bagus-bagus. Terus ada lagi mulai ke reptil gitu. Terus tupai. Ya tupai. Sugar glider tuh. Terus apa lagi. Sampai itu apa. Landak. Headsocks. Landak mah mesti hati-hati tuh. Kemarin itu tuh ada kasus tuh landak Jawa tuh. Yang jelas itu hamster. Ya. Hamster tuh dulu pernah populer dok. Hamtaro namanya. Iya. Hamtaro. Nah. Memang sih yang banyak orang piara dan beredar di jalanan nih kayaknya cuma dua dok ya. Kucing sama anjing. Iya. Nah ini kalau terjadi sampai tergigit sama binatang-binatang ini. Hewan-hewan ini. Sebenernya apa sih yang harus kita khawatirin dok dari dua anjing ini. Satu balik lagi yang namanya di dalam liur di mulut. Di mulut ya. Itu mulut-mulut binatang atau mulut manusia juga sama. Itu banyak sekali kumannya. Kumannya macam-macam. Jadi kalau kegigit sama itu. Yang jadi masalah adalah dia tak bisa kumannya masuk. Terjadi infeksi. Dan sebagian besar itu ya sebagian besar kuman. Itu kuman yang namanya aerob. Ada aerob. Ya jadi menggunakan udara. Tapi ada juga yang anaerob. Artinya kuman-kuman yang justru tumbuh subur kalau nggak ada oksigen. Nah jadi masalahnya dia kalau ngegigit dalam. Di bagian yang kegigit paling dalam itu nggak ada oksigen. Ini berlaku bukan hewan piaraan atau hewan yang bukan piaraan? Nggak hewan piaraan yang biasa lah. Kita ngomongin umum nih anjing sama kucing. Karena kan kalau hewan piaraan kayak si Miko, si Mola kan makannya sudah teratur tuh. Ya walaupun teratur tapi tetap aja di mulut itu berkembang biak tuh kuman-kuman. Kuman tetap nggak bisa diatur tuh dok. Nggak bisa. Dan itu jumlahnya banyak. Manusia aja kalau kita ambil liur kita, kita tanam di agar gitu. Yang numu kumannya banyak sekali. Oh jadi artinya walaupun makanannya bisa diatur. Tapi si kuman ini nggak bisa diatur. Masuk kemana aja. Tapi mungkin infeksinya lebih ganas kalau dia binatang yang nggak kepelihara kali dok. Iya, binatang yang jarang-jarang sikat gigi ya Frank gitu. Nggak pernah digosok deterjen dok. Nah itu kalau kayak gitu. Sekarang gini, pada prinsipnya kalau yang terjadi adalah yang penting adalah kita mengurangi sebanyak mungkin kuman-kuman atau virus-virusnya. Yang ada di dalam. Ngurangin. Nah cara nguranginnya apa? Kita tahu itu sebagian besar tuh kan kuman ataupun virus itu adalah isinya sel. Itu adalah sel. Sel itu bagian luarnya itu adalah lipoprotein. Ada protein, ada lemak. Dan itu paling gampang hancur kalau kena sabun. Oke. Nah jadi yang harus dilakukan pertama kali adalah kalau kegigit adalah ambil sabun, dipakaiin sabun, dikasih air mengalir, disabunin beberapa kali. Kalau bisa, kalau misalnya dia sampai berdarah, darahnya dipencet. Dikeluarin dulu? Dipencet. Dipencet itu kan berarti dia nggak masuk ke dalam, dikeluarkan. Sembari dikasih sabun, dicuci sama sabun, dikasih sabun, air mengalir. Jadi selama mungkin, sepanjang mungkin. Nah kalau misalnya masih berdarah, ya kemudian ya laha harus-harus diikat. Atau dikasih kain kasar diikat ya, dibebat, diteken. Ya terus bawa ke dokter. Oke jadi artinya yang pertama kita itu bersihin sebersih mungkin terhadap resiko kuman tadi. Iya, dengan sabun, dan air mengalir, air musik. Itu kalau sampai diigit. Itu mengurangi sebagian besar. Bukan menyembuhkan tuh dokter. Bukan, itu mengurangi sebagian besar kuman-kuman dan segala-sebagian keluar. Jadi bahasa kerennya dimitigasi resikonya. Iya. Nah habis itu segera ke dokter. Kalau dokter jangan pergi ke dokter praktek umum. Perginya ke rumah sakit, harus ke rumah sakit. Rumah sakit? Rumah sakit ke UGD. Karena di UGD itu peralatan yang dia akan dilakukan oleh dokter apa. Dokter tuh kemudian akan melakukan, memberikan itu H2O2. H2O2 3%, itu akan dituangin ke lukanya itu. Supaya apa? Nah H2O2 itu adalah larutan yang kalau kena masuk, kalau kena ke kulit atau apa, dia akan berubah menjadi busa. Karena menghasilkan oksigen dan H2O. Itu kan hidrogen peroksida itu. H2O2 berubah menjadi H2O plus O2. Nah oksigen itu yang membuatnya berbuih. Perbuih jadi kalau seandainya ada kotoran di dalam luka itu paling ini. Paling di dalam itu akan mengangkat. Keangkat. Keangkat. Dan satu, adanya oksigen itu akan membuat kuman tetanus akan mati. Karena kuman tetanus kalau kena oksigen mati lagi. Oh, tetanus kena oksigen mati ya? Iya. Nah setelah gitu nanti dokternya akan menilai lukanya bersih apa enggak. Kalau lukanya bersih, dalam arti kata ya kelihatannya bersih begitu ya. Sama dokter dikasih toksoid. Jadi seperti antibody, anti tetanus. Tapi kalau misalnya kira-kira lukanya kotor mungkin dan dia belum pernah dipengalami penjahitan atau apa ya, dia akan disuntik ATS, anti tetanus serum. Nah, jadi si dok, si H2O2 itu tadi kan juga ada dijual di pasaran nih dok. Saya google di internet. Ada yang 3% rek. Ada juga yang 50% dok. Ya jangan, itu terlalu ini mesti diencerin sampai 30%. Diencerin ya? Bagaimana caranya bikin 50% dari 33% rek. Ya itu pelarutnya apa dulu nih dok? Kalau H2O2 ditambah H2O. Nah, berarti itu harus dicari perbandingannya supaya kira-kira kan kalau saya... Ini cara-cara bodohnya begini Franky. Kalau 50% yang dibeli, mau jadi 3, ambil 3 cc ditambahin air sampai 50. Oh, gitu ya. Nah, itu nanti coba kamu hitung-hitung. Pokoknya begitu. Saya baru ngomongin ada dihitung, nanti ada persamaan. Tapi kalau saya ngomong gitu kayaknya terlalu teoritis. Nah, sekarang misalnya contoh nih, contoh ya. Kamu punya beli alkohol, 95% yang hampir absolut ya, nyaris absolut ya. Kamu bikin 70%, ambil 70 cc ditambahin sampai 95 gitu. Itu jadi 70%. Jadi kalau yang ini jadi 3%, yang 50% boleh dibeli, ditambahin air. Jadi ambil 3 cc, tambahin air sampai 50 cc. Itu jadi 3%. Sangat simple. Nah, jadi itu kita pakai H2O2 yang 3% saja. Supaya jangan overreaksi dok ya. Nah, habis begitu kalau misalnya kalau mau perlu, ya boleh dikasih Rifanol atau apalah. Itu yang desinfektan yang seperti itu. Tapi habis begitu kalau sama dokter, biasanya kalau dokter masih rada takut ya. Tentang kuman-kuman, jadi kan akan dikasih antibiotik. Yang tadi, ATS tadi dok ya? Bukan, anti-tetanos. ATS tadi saya bilang kalau dia bersih, dikasih yang toxoid. Tetanos toxoid. Itu jadi bener-bener antibody terhadap tetanos. Atau dikasih ATS, serum tetanos. Itu dikasih, disuntik. Habis begitu, ya kalau dokter yang masih ragu dengan kuman-kuman yang lain, dikasih antibiotik. Nah, tapi ada satu hal lagi nih dok, masalah PET ini dok. Dokter pernah lihat nggak, saya sama si Mola, itu kadang-kadang dia tuh, atau Mola sih yang paling genit tuh, karena Mola betina sih. Itu dia kadang-kadang suka gigit, Miko juga suka. Gigit-gigit tangan saya, tapi gigit-gigit manja dok. Dia nggak mencengkram. Dia cuman istilahnya gigit-gigit tapi nggak sampai sakit. Ya, artinya nggak sampai bikin luka, kulit. Nah, kedua, dia sering jilat-jilat muka. Ya, kalau kita deketin, kalau kita bilang, Miko sini, Mola sini gitu kan. Dia datang, lagi main, misalnya lagi main kita panggil, Miko malah sini. Dia datang, mungkin kalau kita kan high five atau toss ya dok ya. Dia nggak punya kaki, yang bisa itu langsung dijilatin muka gitu kan. Nah, itu berarti kan ada liur juga tuh dok, yang nempel ke muka, ke tangan. Kita perlu lakukan hal yang sama berarti dok. Nggak usah, kalau kayak gitu kan tidak ada yang di hati kulitnya tidak luka. Ya, paling kalau mau gitu ya kita cuci muka, atau pakai sabun muka ya udah selesai. Oh, berarti saya sekarang ini sudah benar. Karena biasanya kalau, apa namanya, dijilatin sama anjing tuh, kalau nggak pakai sabun, setengah harian tuh baunya nempel deh dok. Tapi itu kamu kurang akrab lagi. Kurang akrab. Kenapa? Kalau akrab mau menjilat lagi dia. Wah, itu dok. Enggak, gini-gini. Saya pernah baca di satu literatur, internet. Jadi anjing itu kalau dia menjilat, apalagi jilat mulut kita nih dok. Dia sebenarnya ada satu bahasa yang disampaikan ke kita katanya. Dia minta perhatian dari kita. Kalau saya jilat lagi dok, celaka. Maka, maka saya akan dijilat lagi. Jadi nggak kalah kelar tuh dok. Jadi saya biarin aja dia jilat-jilat saya. Karena ya senang sih karena anjing itu kan, saya paling suka anjing itu kalau udah deket sama itu, kita lus-lus. Wah, udah reaksinya macam-macam tuh dok. Nanti deh kapan-kapan saya foto tuh si Miko sama si Mola. Kalau pas lagi saya ajak jalan di sini. Ya, jadi artinya selama ini saya memang seperti itu. Kalau memang saya sudah dijilat, tangan, muka, saya cuci bersih lah pakai sabun. Tadinya sih cuma berpikir nggak bau. Nah, jadi intinya di sini kita harus menghilangkan kuman-kuman yang bisa masuk. Dan masuknya itu kulit yang luka. Kalau kegigit sampai luka. Kalau sampai luka ya mesti dikeluarin darahnya itu. Jadi artinya tidak terbatas pada anjing-kucing saja nih dok ya? Oh iya, segala macam binatang kecuali sekarang gini. Saya nggak tahu, tapi sekarang kan banyak orang-orang tuh suka pelihara tuh yang lebih-lebih berbahaya. Seperti ular-ular dan segala macam. Ular kan ada dua jenis. Ada ular berbisa sama tidak. Nah, jadi masalah kalau yang ular berbisa itu lebih repot lagi. Tapi sebagian besar yang dipihara tuh ada ular-ular yang bisa menggigit, tetapi tidak berbisa. Nah, penanganannya sama persis seperti kayak gigitan anjing. Kuman-kuman tadi yang harus dilengserkan. Nah, masalahnya kan kadang-kadang kita tidak tahu. Saya pernah dulu waktu saya lagi jaga di UGD. Ada orang, wah luka tangannya, lukanya gede ya orangnya. Datang, wah sedempat, kenapa? Luka digigit sama ular katanya. Lalu saya bingung kan. Nah, itu dokter-dokter UGD kan ada beberapa dokter kan. Wah, pada bingung semua. Wah, gimana kini-kini cari serumbisa ular. Yang lain pada, wah enggak kadil kita, enggak ada serumbisa ular. Kalau sekirin-kurin aja ke rumah sakit-kurin. Lah, orang-orang berdarah-darah. Udah, udah, sini-sini saya tanganin. Saya tanganin, ya tanganin seperti kayak tanganin orang luka lah. Orang misalnya kebacok atau apa, sama aja. Pakai H2O2, saya bersih-bersihin, saya gunting-gunting jaringan yang berantakan itu. Dan kemudian, ya dijahit. Kasih H2O2, kasih betadin, kemudian di jahit. Seorang bingung, pakai serumbisa ular. Saya bilang, enggak, enggak usah. Karena saya udah nanya sama dia, ular apa yang gigit dia? Ular sanca, katanya. Ular sanca, bang, ular sawah, dong. Nah, itu kan ular-ular sawah, bang, gede badannya. Tapi saya bilang, ular sanca bahayanya bukan karena-karena dia menggigit. Itu mungkin dia bikin kaget. Dia itu, bahayanya itu kalau dia ngelilit kita. Dan lapar. Iya, ngelilit. Kalau yang penting itu, enggak apa-apa. Apa lu serumbisa ular? Saya bilang, coba aja cari. Enggak ada bisa aja, enggak perlu serumbisa ular. Saya sih, walaupun gimana ya, cara berpikir saya sederhana, dok. Kalau dia sempat dibawa ke UGD. Apalagi kalau dia tempatnya jauh. Dan itu bisa ular. DOA, dok. Iya, betul. Dan satu lagi, sebenarnya kalau misalnya gigit oleh bidatang kayak begitu, ini memang betul beracun. Ketauan kok, biasanya abis itu dari situnya bengkak. Biasanya bengkak. Atau dia biru. Nah kalau yang seperti itu, atau dia tiba-tiba jadi kayak lemes. Jadi sebenarnya ular itu, bisanya itu kalau sampai kena bisa ya, itu ada dua jenis bisa. Satu adalah bisa yang menghancurkan sel darah. Yang kedua, menghancurkan saraf. Kalau menghancurkan darah, biasanya efeknya jadi hitam. Seperti angus, Franky. Nah yang kayak begitu, segeranya cepat-cepat, kalau dia belum kena ke segala macam, mesti ditorniket. Karena dia diikat. Yang lebih pangkal itu diikat keras-keras, supaya dia nggak jalan ke tengah, ke jantung. Jadi, mengurangi resikonya, kita, misalkan contoh nih dok. Jangan di sini, dok. Di sini aja, dok. Diikat sininya, sekencang mungkin. Atau di sini dok ya, diikatnya nih. Ya jadi kita udah gini, kita anggap aja yang itu, yang udah kenal dari apa, tapi yang penting sih jangan. Walaupun itu ada resiko, dia mati nih dok ya. Iya. Mati dan itu tinggal dipotong. Iya. Itu diikat-ikat keras. Kita lebih baik kehilangan bagian anggota tubuh, ataupun apa, daripada kehilangan semuanya dok ya. Ya, mau ngikutnya apa? Apa aja, mau baju, kain kah apa? Pokoknya ikat sekencang mungkin, di bawa ke dokter. Nah, itu satu. Yang kedua, ada satunya itu racunnya yang sifatnya tadi kan yang hematotoksik ya, jadi dia menghancurkan sel darah. Yang kedua itu menghasilkan sarah. Jadi dia lumpuh. Kalau yang darah tadi biru semuanya. Kalau sarah jadi dia-dia lumpuh. Dia lumpuh, susah nafas misalnya. Jadi, saya mungkin supaya lebih gampang buat yang mendengar kita nih dok, kalau dia birunya sampai sini, ikat di sini dok. Kalau birunya barus di sini, bisa diikat di sini dok ya. Ya. Nah, itu satu. Dia bisa juga lemas. Tapi ada satu. Satu kunci. Bisa ular itu isinya itu adalah kebanyakan asam amino. Asam amino itu bahan untuk membentuk protein. Dan sebagian besar asam amino itu sifatnya adalah termolabil. Nggak kuat panas. Nggak kuat panas. Kalau memang udah tahu ya, saya nggak tahu, tapi kalau misalnya orang memang sengaja pelihara ular-ular yang berbahaya seperti itu, yang berbisa. Begitu dia kena gitu, selain di toniket, tangan yang kenanya itu dicelupin ke air. Sepanas mungkin. Sepanas mungkin yang bisa ditahan orang. Biasanya sekitar 60 derajat, 70 derajat. Jadi air yang, air yang nyaris pendidih itu, dia masukin itu, maka itu sebagian besar racunnya itu bisa hancur lagi. Rusak. Tapi saya punya pemikiran, kalau orang udah kena bisa ular, itu kan boleh, dalam tanda kutip, mungkin dia sudah tidak merasakan apa-apa lagi. Mau berapa balasnya pun, dia kayaknya bisa tahan. Tapi racunnya bisa hilang. Nah iya. Jadi artinya di sini, kalau ketemu binatang-binatang yang tidak berbisa nih dok, artinya penanganan kita kan cuma membersihkan luka. dan mengecilkan resiko sikuman. Tapi kalau dia berbisa, itu kita harus putus jalan darahnya yang menuju ke jantung. Kira-kira gitu dok ya. Dan satu, kita manfaatkan itu soal termolabil. Itu juga bisa dipakai tuh, kalau misalnya orang dipatil sama ikan, ikan sembilang tau ya. Orang betawi-betau, dicari aja deh ikan sembilang itu, ikan yang suka matil orang. Ikan sembilang, ikan sepuluh. Nggak ada dok, yang sepuluh. Nggak tahu, saya nggak tahu ikan-ikan. Ada beberapa ikan tuh yang memang suka matil orang. Karena kalau sekarang ada cemilang, ada cepuluh katanya dok. Kalau sembilang, jangan-jangan ada sepuluh juga. Nah itu juga sama. Itu banyak yang terbantu, Franky. Jadi untuk menetralisinya sebagian lah. Soal-soal kepatil, yang paling sering orang kepatil, kepatil. Lelek. Iya. Tapi itu apakah lelek juga itu, barangkali nanti kita bisa cari tuh, sebenarnya racunnya apa. Itu yang kayak begituan itu. Dan satu, jangan lupa, ada beberapa orang yang sekarang suka juga piara ikan pari, Franky. Gende kan dok? Iya, tapi ikan pari yang ada di laut itu, sekarang itu bisa dibikin menjadi ikan pari. Tawar, Franky. Tahu gak bagaimana cara saya bikin ikan pari laut jadi tawar? Dibiasakan, Franky. Kan dia hidupnya di air asin kan? Dikasih di air asin, dikurangin, dicampur sama air tawar. Dicampur, dicampur juga setelah kemudian dia berbiak dan segala macam, itu akhirnya jadi ikan air tawar. Tega ya orang ya. Saya pernah, waktu itu kan saya pernah hobi ikan. Beli ikan yang udah jadi hidup di air tawar. Sangat memudahkan piaranya. Kadang kita gak usah beli air laut, Franky. Kan kalau air asin kan kita mesti beli kan? Di jalan sumenep. Enggak, tapi maksudnya yang itu masalahnya, itu juga ada racun, dan racun kan ada di buntutnya itu kan? Itu artinya sama itu dok ya, kalau racun itu tinggal kita lihat, dia biru atau, satu lagi dok, yang lemas. Lemas, ilang rasa. Artinya saraf nih dok ya? Iya, ilang rasa, jadi kembas atau apa-apa itu. Nah, kalau yang tadi kan dia, biru ini kan kita potong jalan darah ke jantung. Si saraf juga sama? Di saraf, dia juga sama, dia menjalan, cuman yang di saraf, sarafnya. Sarafnya itu membuat dia gak bisa nafas, Franky. Diikat juga gitu dok? Ya sama diikat supaya dia gak nyebar. Gak nyebar? Gak nyebar. Ya seperti itu. Tapi ada satu, Franky, satu hal yang gitu, kalau si Pramuka sih biasanya tahu. Kalau kita digigit sama binatang-binatang yang, yang misalnya kayak, semut rang-rang gitu. Tahu kan semut rang-rang? Tahu. Kadang-kadang kekali waktu kita injek satu tempat, wah ternyata, semutnya banyak, semut merah semua, wah digigit-digigitin. Apa yang kita bisa lakukan tadi? Panggil semut hitam dok. Suruh berantem gitu. Kaki kita udah bojok dulu. Gak tahu dok. Hah? Gak tahu. Tahu gak? Kalau semut gigit kita, itu apa yang bikin sakit? Apa yang bikin gak tahu? Panas sih dok ya. Ya, apa? Itu asam semut? Asam semut atau asam formiat. Aku pernah inget ya, waktu SMR lu, karboksilat. Iya. Kalau saya nyedua, itu namanya, pokoknya karboksilat kan COOH kan. Nah, karboksilat itu yang tanpa C, jadi cuma COOH doang, H3, COOH gitu ya. Gak ada. Itu nah asam semut. Asam format atau asam formiat. Itu baunya udah khas tuh dok. Oh, itu gatel banget dan sakit banget. Tahu gak nela-nela disini pake apa? Gak siapkan dok? Dikencingin. Sama si semutnya? Kita. Oh, sama kitanya. Kaki tobang, habis gitu dikencingin. Kenapa tuh? Itu reaksi kimia biasa tuh, pelajaran klasik SMA. Amoniak. Iya, amoniak. Amoniak kan NH3, NH3 kan? NH3, NH3, Amoniak. Itu bereaksi dengan karboksilatnya itu. Jadi apa dok? Jadi garam. Oh, Saya lagi cari reaksi yang kalau dikencingin jadi ester dok. Kentau dok. Kalau ester tuh wangi dok. Kita kencingin jadi wangi. Nah. Oke, jadi si yang beracun nih dok. Ular udah pasti. Ikan, pari. Kelelawar dok. Beracun atau cuman... Enggak, itu dia sama seperti kayak tikus lah. Itu dia sama seperti gigitan anjir, cabang. Enggak, cuman mungkin kuman lah. Nah, ada yang aneh nih dok. Menurut saya, dia pengeluarkan racun, tapi racunnya ini kan gak jelas nih dok. Yang namanya lintah. Oh iya. Lintah kan untuk mengeluarkan racun. Tidak. Racun tapi supaya gak ini, supaya gak beku darahnya. Bukan racun. Jadi dia mengeluarkan racun. Dia mengeluarkan itu anti pembekuan darah. Nah, kalau digigit lintah, itu kira-kira aman apa enggak? Sangat aman. Sangat aman. Karena kenapa dia tuh steril kayak gini. Dan satu. Lintah steril? Iya. Terus kamu tau gak nama biologinya lintah apa? Gak tau. Hirudo Medicinalis. Namanya Hirudo, kayaknya. Medicinalis karena dia dipakai buat obat. Nah, sekarang kamu tau gak? Pernah denger gak ada yang namanya apses. 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 Apses itu adalah infeksi. Sehingga kemudian ngumpul nanah di dalam. Orang kalau abses gitu, wah bisa gede. Nanah kalau dipotong. Sama dokter obatnya cuma satu. Kalau dana dipotong, dikeluarin. Keluarin di peras gitu bisa keluar. Nanah satu baskom tuh bisa. 200 cc, 300 cc. Itu caranya di belek. Kalau di UGD. Disemprot, pakai di kloretil. Itu jadi anexesi semprot. Semprot, terus kemudian di belek. Dipencet keluar begitu. Nanahnya keluar, sembuh. Jadi? Nah, jadi kalau yang kondisi kayak begituan. Secara tradisional pakai apa? Lintah. Pakai lintah. Lintah. Lintah, ditaruh di situ. Dia akan nyedot. Karena dia suka damah darah dan suka begituan. Disedot. Kalau dia udah nyedot, dia waktu itu, dia gigit. Dilukai. Dia keluarin anti pembekuan darah. Terus dia sedot. Sampai dia kenyang. Begitu kenyang, dia jatuh. Ceplok, ceplok, ceplok gitu. Tapi saya yakin dokter juga gak mau digigit sama lintah, dok. Loh enggak. Itu pengobatan, dok. Maksud saya kalau lintahnya 3 ribu, saya gigit dokter. Mau, dok. Abis darah dokter. Tapi ada satu penyakit, Franky. Kalau dia polisi temiavera, orang yang HB-nya ketinggian, Franky. Pakai terapi lintah bagus, Franky. Tapi, 3 biji aja kali dok. Jangan 3 ribu, dok. Tapi lintah itu hebat, loh. Itu steril, Franky. Kalau lintah itu steril. Dia gak mengandung. Oke. Jadi kalau lintah itu boleh dibilang, kita bisa cuekin ya. Ya. Cuman sakit. Sakit dok. Sebenarnya gak sakit. Orang gak berasa sakit. Pada waktu digigitnya, gak berasa sakit dok. Tapi kalau kita paksa dia. Ya makanya jangan dipaksa. Biarin aja padahalnya. Nah, itu yang saya mau ngomong. Jadi artinya, kalau dia digigit sama lintah, jangan kita sok tau kita tarik. Ya jangan. Robek itu katanya dok. Ya kalau mau dikasih begituan, mau di apa? Ditetesin sama air kapur, atau air... Ke bako. Makanya perlu ngerokok. Atau kalau enggak, kalau enggak dikambil aja itu garam. Dikasih garam, langsung dicopot. Air garam. Atau garam dituangnya. Tapi itu sendiri itu ada orang yang sengaja melihara Franky untuk pengobatan itu. Jadi sih, kalau kamu punya lintah, lintahnya kamu potong dua, jadi dua lintah Franky. Kayak cacing ya? Bukan, kayak rahwana Franky. Rawarontek. Iya. Itu. Anjir rawarontek. Kalau kita potong empat, jadi empat-empat itu, dia regenerasinya itu ini banget. Cepat ya? Cepat. Jadi, jadi arti kalau si lintah ini boleh dibilang malah aman. Dan ada satu, kamu bener-bener tahu enggak ada dukun lintah? Enggak tahu. Dia ngobatin orang enggak, udah terapi lintah namanya. Sengaja orang itu dikasih-kasih lintah, orang datang ke situ untuk pasang lintah 10 biji. Empelin 10 biji gitu loh. Katanya itu bisa nyembuhin macam-macam, tapi coba aja di Google deh. Tapi kalau saya sih enggak ngerti juga sebenarnya efeknya itu apa. Secara teoritis bisa gitu dok ya. Tapi untuk misalnya ada pembekuan darah atau ada abscess, lintah ini memang bisa dipakai. Nah, cuman kan gini, ada beberapa orang yang pembekuan darahnya susah nih dok. Iya. Kalau kita pasangin lintah lagi, makin dia susah. Kering tuh dok ya. Enggak, dia jadi pengencer darah. Kamu tahu enggak, kalau orang-orang yang biasanya kena stroke, udah pernah kena stroke, udah pernah jantung, kan dikasih pengencer darah. Itu kalau dikasih ekstrak dari lintah itu, dia enggak usah minum obat. Kalau kayak orang diabetes, kan susah. Keringnya tuh, luka. Oh bukan-bukan luka kering. Tapi dia jadi membuat darah jadi encer. Kesisi lintah tadi? Iya. Jadi lintah itu, apalagi kalau di kedokteran Chinese ya, tradisional Chinese medicine, lintah itu dipakai. Termasuk salah satu modus untuk pengobatan. Makanya namanya pun obat. Rada keren gitu ya. Ya, Hirudo Medicinalis. Keren kan, kayak orang Jepang kan namanya. Ya, Hirudo. Medicinalis. Terus, apa lagi dok? Binatang-binatang atau hewan-hewan yang, kayak tadi kan kita udah klasifikasikan, kalau kambing bisa ngegigit kita nggak sih dok? Enggak lah, kambing yang ada juga mau diseruduk atau ditendang sama dia. Oh, kalau kambing saya berani dok, gigit dok. Kenapa? Kalau udah dibikin soto. Soto, soto petawi, isinya kan kambing semua tuh. Daging kambing. Sop kambing juga ada. Beda kambing dok. Sapi kegedean dok. Dan kambing itu, makanya saya bilang, dokter tau bedanya kambing sama ikan dok? Bedanya? Ya bedalah. Gini dok, bedanya itu, Pak Doktu, kita di makanan dok. Yang ada sop kaki kambing. Nggak ada sop kaki ikan dok. Nah dok, jadi terus apalagi nih dok, binatang-binatang piaraan nih dok, terutama, yang ada di sekitar kita tanpa kita sadari menimbulkan resiko terhadap pemeliharanya. Ya kayak tadi, reptil. Reptil itu bahaya ya. Ya bahaya. Tapi kebanyakan sih kalau reptil yang dipihara itu adalah reptil-reptil yang tidak beracun biasanya sih. Yang badannya bentuknya indah, warnanya indah gitu. Yang barangkali saya juga nggak tahu walaupun nggak banyak orang yang piara. Tarantula pengen. Tarantula ya. Tapi sebelum saya itu dok, ada satu hati-hati yang mesti saya ngomong nih. Itu anjing, apalagi yang anjingnya besar-besar seperti si Germany's Shepherd ini. Miko itu gigitannya sangat keras tuh dok. Iya. Saya beliin dia baju, bukan baju sih perangkat buat ini ya. Itu kan dari dari kulit. Bukan kulit. Jadi tau kan itu kalau kita punya notebook tuh kan ada apa, buat jinjingannya tuh. Iya. Jinjingannya tuh kan ada kain yang keras itu tuh. Iya. Digigit sama dia putus dok. Hmm. Gila kan kalau kita pikir berapa tekenan, berapa KPA tuh dia punya tekenan untuk gigi. jadi mesti hati-hati jangan sampai kegigit anjing yang besar-besar. Iya maksudnya jangan sampai anjingnya hilaf ya. Itu kan yang namanya gigit hilaf itu. Nah, kedua yang saya agak khawatir juga sekarang kan udah mulai orang piara tuh yang namanya biawak. Oh iya. Rep buaya. Lizat. Lizat yang gede-gede itu. Iya. Nah ini kalau menurut saya pagi buaya dok ya. Itu katanya tengkorak di kerb begini bisa pecah tuh dok. Ya tapi untung orang gak ada yang priara binatang yang gigitannya paling kuat yang gigi apaan. Gudanil. Gudanil. Itu gigitannya paling kuat. Sampai saya tebak-tebakan sama cucu saya. buaya paling takut sama apa? Gudanil. Karena buaya di gigit langsung putus padanya. Putus. Itu tenaganya paling kuat katanya. Gudanil. Apa? Hipopotamus. Iya hipo. Padahal giginya seorang empat ya. Wah tapi rahangnya itu dok sekali. Kers gitu kan habis lah. Terus lizard segala macam itu artinya cuman gara-gara kuman ya dok ya. Kuman ya. Nah sekarang balik ke dokter bilang tadi Tarantula. Tarantula tuh ngegigit dok. Enggak. Dia sih kalau gak diganggu ya kagak. Tetapi kan Tarantula itu terkenal karena racunnya sangat berbisa. Bukannya kita biara Tarantula supaya kita keren dok. Enggak. Supaya bisa jadi Spiderman. Nah itu dia nanti kan kalau digigit kan tungguin nanti jadi Spiderman dok. Kalau gini keluar itu kan soal web. Saya pernah kayak gini-gini gini-gini dok. Enggak keluar apa-apa. Enggak tapi itu sekarang banyak beberapa orang yang berharap-harap gitu kayaknya. Nah itu Tarantula itu sebenarnya disebutnya menggigit atau apa? Dia menggigit. Ada rangi. Ada bisanya. Ada giginya. Terus Dan itu ada racunnya juga. Ada bisanya juga. Jadi ini kelompoknya termasuk kelompok binatang berbisa. Iya. Tapi saya sih gak tau yang kalau menurut saya sih saya gak pernah denger tuh itu ada anti bisanya. Nah terus saya pernah ini pernah-pernah nanya juga soal masalah ular nih ya. Ular itu ada yang namanya sabukan serum anti bisa ular. Itu cari-cari disini sekarang itu susah. Jadi kalau ada orang ke jadi gini sebenarnya kan bisa ular tuh beda-beda macem-macem jenisnya. Nah itu macem-macem bisa itu dicampur jadi satu dijadikan seperti kayak anti gitu loh. Namanya sabu serum anti bisa ular. Tapi itu yang sediain sedikit karena ya mungkin barangkali yang kejadian orang digigit dan memandukan anti bisa ular itu sedikit sekali. Kecuali kalau barangkali kalau di negara-negara lain seperti kayak di Australia dimana itu kan ular beracunnya yang lebih banyak pergi. Yang paling beracun itu apa? Ular derik. Derik. Yang yang nongolin pantai ekornya itu krik-krik gitu. Itu di gurun-gurun biasanya dok. Cuman dok ini kalau orang terkenal bisa ular berapa persen dia bisa survive dok? Apakah dia bisa survive? Itu kita gak bisa ngomong karena bisanya ada yang sangat beracun kalau langsung ketolong. Iya. Biasanya kalau cepat ditonicet cepat ditolong cepat dikasih bisa ular itu biasanya bisa. Masih bisa. Jadi artinya pengertian cepat itu teksek langsung tuh dok ya. Gak boleh istilahnya ada selang detik-detik berapa detik ya. Dan saya itu udah pernah ada beberapa kali tuh dapetin kasusnya sampai meninggal. Begitu meninggal tangannya itu hitam semua langsung tau itu bisa karena darah. Jadi ya kayak begitu mau diapain gak bisa diapain. Yang kita periksa darahnya tuh sel darah tuh kalau orang meninggal sel darah gak cepat hancur kan sebenarnya. Lama hancurnya. Begitu diperiksa di mikroskop meletus. Jadi sel darah kan bulat. Dia keriput satu-satu meletus gitu loh. Saya liatin oh kayaknya begitu baru tau saya. Jadi dia udah gak bisa ngebawa apa-apa tuh dok ya. Udah pecah di jalanan lah ya. Iya. Di Begal sama si bisa ular. Indonesia sebenarnya ular itu banyak tapi kejadian orang digigit ular sih gak banyak. Cuman masalahnya sekarang dengan orang makin banyak pelihara binatang yang makin aneh-aneh gitu ya kemungkinan ada kejadian sih ada. Satu lagi binatang yang cukup gigitannya cukup keras tuh dok. Kura-kura. Oh. Kura-kura itu jangan main-main. Kalau dia apalagi kura-kura yang besar tuh dok. Iya. Kalau dia kerp gitu ya gak lepas dok. Iya. Tau masih diapain dok. Diapain. Di penggal itu kura-kuranya. Kepalanya. Dan itu masih nempel biasanya yang digigitnya. Saya pernah dapetin kasus dulu. Itu kasus yang sangat langka. Itu di daerah Tanggerang lagi. Orang mau ke mau kencing di tengah jalan itu ya seperti kayak daerah yang banyak-banyak apa banyak rumput-rumput dan segala macam. Dia mau kencing dia pergi ke pinggir kali. Misi-misi dulu dok gitu ya. Misi-misi. Cowok sembari sembari jongkok kencing. Gak taunya cowok kok jongkok kan bisa berdiri dok. Enggak. Seisi mungkin ya barangkali ya posisinya gimana mungkin enggak terjal atau apa. Dia gitu dipatok dipatok putus lagi. Datang ke rumah sakit dalam kondisi berdarah-darah. Tapi mendingan putus kan dok daripada kegigit gak putus kan jaruhnya kesana-sini. Kalau dia beracun. Kalau kurah-kurahnya bisa kalau dibawa kan sekalian di shop aja kan ini. Pernah makan shop dokter nanya yang kayak gitu waktu dulu saya waktu masih kecil diajak sama papi saya itu makan ke daerah di Chandra situ dok. Di jalan pancoran. Itu saya makan namanya apa shop Pioh. Maksud dokter itu kan? Iya. Pernah makan. Itu gak dikora-kora itu penyu. Tapi cukup satu kali aja dok. Kenapa? ngeliat didatangnya lucu gak tega dok. Enggak tapi memang sekarang udah dilarang dan sampai sekarang itu yang masih banyak dipotong itu di daerah Bali kalau di 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 pancoran masih ada tapi kayaknya itu bukan kura-kura tapi bulus yang diternakin sama mereka. Tahu bedanya? Empuk? Bukan. Kakinya itu kalau bulus itu gak bisa ditarik ke dalam dia keluar dia langsung nyambung selaput gitu. Kalau kura-kura kan bisa dimasukin semua kaki-kakinya. Bisa dijadikan mainan tuh. Nah itu itu bulus. Nah bulus itu di Bali itu masih banyak dipakai buat upacara keagamaan. Tapi sekarang udah dilarang karena yang di apa takut pada abis. Pada abis dan itu yang dipotong juga yang gede yang diameternya bisa setengah meter satu meter tapi di sana sih di Bali itu di Denpasar ada itu ada tempat budidaya. Jadi tukik-tukik itu ya anak-anaknya itu dipeliharain di situ dan kemudian begitu dia bertelur banyak-banyak udah beranak itu kemudian dilepas ke laut. Tapi kematian sama pertumbuhan yang belum tentu imbang tuh dok. Karena tukik yang dilepas aja dok belum tentu selamat itu. Iya dari sekitar telur sekali bertelur kan bisa 200 bisa 500 bisa 1000 yang akhirnya bisa jadi dewasa tuh paling gak sampai di 10 kan. Iya. Dimakanin lagi sama predator. Iya. Kita salah satunya dok. Terus apalagi dok yang jadi itu kan bahaya tuh yang pet-pet tadi yang kita perlu aswadain. Dan kadang-kadang ya kenapa si penyu itu kalau ngegigit itu gak lepas. karena kita usap-usap juga gak berasa. Keras jangkangnya. Dibilangin dia gak ngerti. Iya kan? Kalau anjing tuh kalau kita bentak lepas dia. Terutama anjing sudah dilatih. Kalau kita latih untuk kita bilang lepas ya lepas. Miko kalau gigit tapi dokter mau dijadiin cobaan. Digigit dia bilang lepas. Lepas. Gitu. terus binatang di sekitar rumah dok yang buat kita cukup harus kita waspadain dok. Tikus dok ya. Eh iya. Tikus kan secara gak langsung secara gak langsung dia kan bisa ngegigit juga dok. Dia bisa ngegigit. Itu ya infeksinya sama seperti infeksi tapi karena tikus kan mainnya di tempat kotor jadi kumannya banyak tapi sebenarnya yang tikus tuh yang paling yang ditakutin bukan itunya kencingnya paling gigit. Tau gak kenapa? bisa mati katanya dok ya. Kencingnya itu mengandung kuman. Kumannya itu ya kumannya itu yang bisa menyebabkan orang menjadi menerita penyakit demam tikus. Ada namanya itu dok? Leptospira. Leptospira masuk. Penyakitnya Leptospirosis. Kumannya namanya Leptospira itu Leptospirosis. Nah itu dari kencing tikus dan kalau tikusnya itu punya kuman itu dia kencingin nah kencing itu bahaya. Dan biasanya kejadian Leptospirosis itu nanti kejalannya orangnya itu sakit. Mual panas demam segala bawa dana kuning yang diserang livernya nah yang Merti itu ya? Wah itu penyakitnya lumayan berat tapi untungnya karena dia kuman dia bisa diobati sama antibiotik. Tapi yang jadi masalah adalah kumannya itu diperiksa di laboratorium dan gak ketemu. Leptospirosis masih banyak biasanya terjadi setelah banjir. Satu lagi kalau kita kadang-kadang kan kita punya kesediaan makanan makanan kaleng saden segala ditaruh di gudang dan segala dan di gudangnya ada tikus. Nah itu dia kencingin disitu. Tembus? Bukan dari disebelah luar kan sekarang kalau makanan kaleng kan kamu buka begitu kan mungkin aja ada kuman. Makanya kalau seperti kayak kaleng-kaleng yang kayak gitu-gitu mesti ditaruh di tempat yang kalau bisanya jangan sampai ada tikus. Atau kalengnya cuci dulu bersih-bersih dicuci dibilang seluarnya baru dibuka. Sikuman tadi bertahan berapa lama tuh kalau di dalam kondisi bebas? Ya kita gak tau. Artinya bisa harian bisa mingguan bisa bulanan juga kali dok ya. Nah itu biasanya malahnya kalau dokter lihat oh ini kayaknya demam tikus nih leptospirosis ya. Habisnya dikasih antibiotik kalau dia sembuh ya berarti memang betul. Ciri-cirinya tadi apa dok? Kuning badannya. Badan kuning? Kuning, demam, mual. Itu beda sama orang yang sakit kuning. Mirip gak tuh? Ya hampir mirip kayak begitu. Hampir mirip. Jadi artinya kalau orang mendadak tau-tau seperti itu belum tentu sakit kuning. Habis banjir-banjiran. Habis banjir-banjiran. Terus satu lagi dok, kelelawar. Nah itu masalahnya kelelawar, tikus, sama itu bisa bawa rabies juga. Binatang kotor tuh ya? Iya. Nah makanya kan kalau sebenarnya kan untuk menjaga supaya gak sampai bahaya, kalau punya anjing, punya kucing ya dibaksin. Tapi kalau tikus kita mau vaksin berapa banyak dok? Banyak banget dok. Jadi gak bisa. Yang bisa cuman anjing sama kucing. Ini yang binatang piaraan gitu lah. Maksud saya tikus yang dipiara dok. Bukan tikus yang dipiara sih biasanya steril. Karena kenapa itu diterlena kok di situ-itu. Jadi dia tuh memang gak bergaul sama yang lain. Mostly sih gak ada mau penyakit apa-apa. Ya kan artinya binatang, anjing, ataupun kucing kita piara kan tetap punya resiko rabies. Ya apalagi kalau kamu suka lepas. anjingnya ke luar. Ya kalau malam dilepas dok. Kan guard dok. Dia suruh jaga rumah. Jangan jaga rumahnya dia doang. Maksudnya jangan suka nenang gak gitu loh. Oh enggak. Anjing-anjing rumah. Oke jadi si tikus malah walaupun gak divaksin lebih aman. Terus sekarang yang saya mau nanya nih. Kalau misalnya tempat kamu tuh ada banyak-banyak tikus. Bagaimana cara yang ngusir tikus? Ada beberapa cara sih dok ya. Saya mengurangi itu dengan pet apa pengusir pengusir itu pakai suara tuh ultrasonic. Tapi itu gak terlalu efektif kalau menurut saya. Karena rumah itu kan banyak tikungan-tikungan maupun tembok-tembok yang menghalangi si ultrasonic tersebut. Tapi itu lumayan daerah-daerah yang terbuka. kedua saya pakai biasanya kamper. Jangan masuk ke situ-kesitu. Yang ketiga kalau misalnya masih banyak juga ya terpaksa pakai racun tikus. Tapi racun tikus itu efeknya jelek. Dia bisa mati di tempat yang tersembunyi. dan itu susah buat kita ngangkat. Ada sekarang ada racun yang sejenisnya gitu tapi racunnya itu yang membuat si tikusnya perdaran di dalam. Tapi mati? Enggak dia perdaran di dalam dia akan lari nyari air. Maka dia akan matinya di sekitar tempat air. Bukan di tempat tersembunyi jadi lebih gampang ditemukan dia pergi ke got atau apa kayak gitu. Ada satu yang cara yang lebih lebih mudah sebenarnya. Apaan? Piarah jangkrik. Ya dok kemarin udah kata si tikusnya katanya udah satu RT sama jangkrik jadi jangan saling ganggu dok. Enggak ini apa saya piarah jangkrik dulu pernah saya piarah jangkrik yang ada saya aja kabur dok. Kenapa? Risik. Lu kan bagus itu kan kayak kayak di daerah di kampung gitu kan. Iya. Itu jangkrik kan gampang dibeli tuh tempat orang yang jual jangkrik buat makanan arwana. Makanan burung. Burung atau arwana ikan. Iya. Dilepas di kebon. Ya krak-krak-krak-krak kayak di luar kota. Iya. Jangkrik tuh gampang ya piarahnya? Enggak. Enggak usah di piarah. Kamu lepasin aja di rumput-rumput tadi juga hidup lah. Ntar di kabur. Hah? Enggak. Dia baru kemang biak kan ini. Di arah jangkrik itu paling gampang kok. Kita perlu beri jangkrik sepasang atau jangkrik itu gak usah dipikir. Kalau beli 5 ribu aja dikasih segepok kan ini. Oh gitu ya? Banyak. 5 ribu aja kok lepas aja. Cuman kalau di rumah saya dilepas gitu dok. Tambah gak usah tidur dok. Pertama jangkriknya krak-krak-krak-krak. Kedua si Mola sama si Miko ngegong-gongin terus. Jadi yaudah lah. Enggak suruh kenalan dulu lah. Beda beda RT katanya dok. Kalau yang tadi tikus tuh beda satu RT dia udah kenalan. Apalagi dok yang binatang-binatang yang perlu kita waspadain. Yang paling sering itu lah. Tapi artinya. Kan satu sebenarnya satu nih ini ada ada bahaya yang lain bukan soal gigitan. Soal alergi Frankie. Dari dari bulu ada beberapa orang alergi terhadap kucing alergi terhadap bulu anjing alergi terhadap bulu burung dan segala macam binatang itu kan membawa kuman-kuman dan virus-virus yang sebenarnya bukan kuman-virus manusia. Tapi lama-lama dia beradaptasi dan kemudian malah bikin penyakit pada kita. Oh berarti termasuk kutunya juga dok. Nah itulah kenapa kan selama ini kan makin banyak soonosis penyakit hewan yang menyerang manusia. yang dulu gak pernah ada Frankie. Kelu burung kelu babi segala macam gitu. Kemudian ya termasuk covid yang dicurigai dari keluarga kan karena kenapa kita yang mendekatkan diri ke binatang-binatang itu. Gak ada kerjaan sih orang-orang ya. Ya karena kita mendekatkan diri otomatik ke mana dia terpapar ke kita itu lebih bahaya. Tapi serba salah dok kita gak deketin dia gak deketin ke kita. ya kan. Dia menekatkan ke kita juga dok. Karena apa? Kita orang-orang ini kadang-kadang membuat satu tindakan yang menarik perhatian binatang-binatang. Ya. Mudah-mudahan dok ini binatang-binatang yang ada di lingkungan kita gak terlalu punya resiko terhadap kita. Tapi balik lagi kita cuman batasin nih dok. Bukan batasin. Kita lihat yang paling berbahaya satu adalah binatang yang gak berbisa tapi dari kumannya. Kuman itu dibersihkan dengan hidrogen periksida 3% kalau ada kalau gak ada cukup pakai air sabun. Ya. Pakai air sabun karena itu untuk resiko awalnya. Dan habis begitu jangan dianggap selesai. Pergi ke dokter untuk disuntik. Ya resiko awal sudah kita eliminir. Maka setelah itu lanjutannya adalah ke dokter. Nanti dokter yang nentuin perlu dijahit apa enggak. Penanganan lebih lanjutnya. Nah tapi yang resiko yang lebih parah kalau kita ketemu binatang yang beracun. Karena racun ini kadang-kadang begitu hebatnya mengakibatkan kita bisa tidak tertolong dok ya. Kalau kayak tadi yang dokter bilang dia bisa nyampe rumah sakit. Udah sekian menit nyampe rumah sakit. Kesimpulan saya artinya binatang ini cuman mengakibatkan luka biasa. Kalau enggak sudah begitu diperiksa. Udah lah tinggal cari peti. Gitu dok ya. Oke dok jadi ya ini thank you jadi artinya kita kalau digigit orang enggak usah bales gigit lagi dok ya. Iya enggak usah. Nanti sama gilanya. Oke thank you dokter Jaya. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah buat kalian jika ada pertanyaan untuk dokter Jaya boleh banget komen di bawah. See you guys. Bye-bye. 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 Bye-bye.